Apa kabarnya Sobat Anggrek Semua Kembali berjumpa dengan channel Rumah Anggrek Akila Semoga Sobat Anggrek Semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran riski oleh Allah SWT Sobat Anggrek Semua pada kesempatan kali ini Rumah Anggrek Akila ingin mereview Mereview tiga jenis Anggrek Dindru yang sedang mekar di rumah Anggrek Akila Yang memiliki karakter yang hampir milip Warna juga sama Ya beda-beda tipis lah Tetapi mungkin perbedaannya pada karakter bunga dan pohonnya Namanya juga hampir-hampir mirip Yang pertama ada Panama Red Yang kedua ada Carak Red Yang ketiga ada Semin Red Nah tiga ini Tiga jenis Anggrek Dindru ini Di rumah Anggrek Akila kita tanam bersamaan waktu itu Dan sekarang sudah mulai Ada yang memperlihatkan kecantikannya Seperti apa plan-plannya Seperti apa bunganya Nah ini bagi Sobat Anggrek yang suka Warna-warna gelap Bisa menambah koleksinya Dengan tiga ID ini Terus ikuti channel Rumah Anggrek Akila Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen Terima kasih Sobat Anggrek semua Untuk ID yang pertama adalah Panama Red Seperti apa bunganya Ini bunganya seperti ini Nah ini Sobat Ini warnanya merah hati Bunganya tidak begitu besar Bunganya tidak begitu besar Ini juga baru ada satu bunga yang mekar ini Biasalah Untuk yang pertama itu Biasa tidak terlalu banyak Tapi nanti untuk bunga-bunga selanjutnya Itu akan semakin banyak Tentunya Ini juga ada yang sedang spike-spike Mulai spike Nah Untuk yang pertama Panama Red Ini memiliki bunga yang bulat utuh Seperti ini Warna pekat Dengan Kelopak bulat-bulatnya Ini memiliki karakter plan yang pendek Plannya tidak begitu Tinggi-tinggi Pendek Tetapi Pada plan-plannya ini Memiliki garis-garis hitam Yang Mengesankan Kalau Batang anggreknya itu Kokoh garang Ini belum Mekar saja Sudah cantik dengan Garis-garis hitamnya ini Sobat Batangnya gendut-gendut Karena pendek itu biasanya gendut-gendut Dengan garis-garis ungu atau hitam ini Kesannya Lebih Kuat kokoh Nah Itu yang Panama Red Itu seperti itu Ini sama Kita ambil yang sedang spek ya Ini juga Ini juga iya Plainnya pendek Tetapi Memiliki Garis-garis ungu kehitaman ini Yang cukup Pekat Sehingga Batangnya seperti batang hitam Batang hitam Kokoh Pendek Bunganya Seperti ini Nah Ini bunganya Cantik ya sobat Ini untuk ID yang pertama ID yang kedua Ini ada di sampingnya Ini cara kret Nah Ini cara kret Sobat Pekatnya Lebih pekat ini Tetapi Disini Ada Semacam Pembatas Di sampingnya ini Seperti Warna Violet ini Menambah Kesan cantik ini Nah Ini untuk Model bunganya Sama Tetapi Di lidahnya Ini Lidah ini Nah di cara kret Ini tidak Terlalu pekat Ini ada Unsur warna lain Kalau yang di panah Maret tadi kan Tidak Ini Nah di lidahnya Ini yang membedakan Ini kalau yang panah Maret itu kan Full Warna merah Marun Kalau yang ini Tidak Nah Untuk bunganya Lebih banyak Yang Cara kret Kelopak bunganya Lebih banyak Ini Ini cara kret Karena memang Plainnya juga Besar-besar Cara kret Untuk cara kret Itu bisa Besar-besar Sekali Tetapi Tidak Ada Garis-garis hitam Seperti panah Maret Tadi Ini Ini cara kret Bunganya Besarnya Hampir sama Ya paling Lebih kecil Sedikit Kalau ini Tetapi Warnanya Juga Sangat Elegan Dan Cantik Sekali Dengan Kombinasi Warna Lidahnya Ini Dan Garis Ini Di Luar Kelopak Satu Dua Tiga Ini kan Ada Kalau cara kret Itu Lumayan Besar Nah Ini Plain Dari Cara kret Berbeda Berbeda Sekali Dengan Yang panama Tadi Kalau panama Pendek Gendek Dengan Garis-garis Hitam Kalau yang Cara kret Seperti Dindru Biasa Pada Umumnya Yaitu Dengan Batang Besar Dan Tinggi Tuh Yang Kedua Yaitu Cara kret Namanya Sama Ya Sobat Dan Ini Kalau Apa Kenop-kenop Ada Garis-garis Seperti Ini Biasanya Warna Pekat Warnanya Warna Gelap Nah Ini Ini Belum Mekar Sempurna Ya Sobat Ini Sudah Ada Beberapa Yang Kemarin Sudah Diambil Oleh Sobat Anggrek Semua Ini Yang Kedua Cara Kret Sobat Anggrek Cara Kret Ini Cara Kret Dan Yang Tadi Yang Sampingnya Ini Adalah Panamaret Sama-sama Pekatnya Tapi Bedanya Pada Lidahnya Dan Yang Ketiga Nanti Adalah ID Smin Red Dan Yang Smin Red Itu Lebih Beda Lagi Ini Ini Bunganya Cenderung Lebih Kecil Tetapi Banyak Nanti Kuntumnya Banyak Kalau Bunga-bunga Kecil Itu Kuntumnya Banyak Ini Lebih Pekat Lagi Sobat Ini Bahkan Sampai Kelopak Belakangnya Ini Juga Gelap Ini Nah Ini Yang Smin Red Ini Warna-warna Pekat Seperti Ini Ini Yang Smin Red Ini Berbeda Karakter Dengan Yang Tadi Kalau Tadi Besar Kelopaknya Kalau Ini Kelopaknya Cenderung Lebih Kecil Seginilah Ini Kalau Kelopak Kelopak Kecil Itu Nanti Biasanya Bunganya Nge-rembuyung Semakin Banyak Kalau Plennya Semakin Besar Itu Akan Semakin Nge-rembuyung Banyak Nah Ini Ini Yang Smin Red Ini Kalau Dari Apa Kenopnya Juga Terlihat Kalau Ini Memang Kalau Bunganya Nanti Jelas Warna Pekat Ini Karena Hampir Seluruh Kenopnya Ini Warnanya Pekat Ini Yang Semin Red Ini Berbeda Lagi Dengan Kedua Plen Tadi Kalau Yang Ini Ini Batangnya Kurus Kurus Seperti Ini Tapi Memang Karakternya Tinggi Tinggi Kecil Kurus Seperti Ini Ini Karakter Dari Semin Red Ini Karakter Plennya Sobat Nah Ini Ini Semin Red Jadi Jangan Ket Wah Nanti Sobat Anggret Ket Semin Red Kecil Kecil Sekali Plennya Kurus Kurus Sekali Memang Karakternya Seperti Itu Karakternya Kurus Tinggi Itu Yang Semin Red Dengan Karakter Kurus Tinggi Cantik Mempesun Nah Ini Tiga Anggret Warna Pekat Yang Ready Di rumah Anggret Akila Yang Siap Menjadi Tambahan Koleksi Di Tempat Sobat Anggret Semua Nah Suka Yang Mana Pilih Yang Mana Silahkan Boleh Langsung Menghubungi Rumah Anggret Akila Mau Tiga Tiganya Juga Boleh Silahkan Bisa Langsung Menghubungi Rumah Anggret Akila Di 0889 5125 552 Nanti Akan Kami Cantumkan Dalam Deskripsi Cantik 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 Sobat Anggret Monggo Kalau Yang Berminat Bisa Langsung Menghubungi Rumah Anggret Akila Semin Red Panama Red Dan Carak Red Ready Di rumah Anggret Akila Demikian Sobat Anggret Semua Sedikit Review Dari Rumah Anggret Akila Salam Hijau Salam Lestari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı